Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seperti yang sudah-sudah saya bilang bahwasannya saya akan membuat part yang kedua bersama Miss Amoy salah satu simel di kota Tangerang dan ini adalah part yang kedua tentang Miss Amoy ya pokoknya gimana teman-teman dan berikan semangat buat Miss Amoy ya kemarin-kemarin kita sudah membahas perjalanan Miss Amoy dari kecil ke apa ya ke jenjang selanjutnya bisa jadi pak bali cewek gitu ya awal mulanya sekarang kita akan bertanya-tanya tentang tentang masalah hidupnya ya gimana Miss pernah kamu termasuk simil yang pernah mangkal gitu gak oh semua wariasi menurut saya semuanya pernah kerasaan hidup di jalan kayak gimana mulai dari yang amet mulai dari yang open do di jalanan ya kan itu pernah semuanya gak mungkin yang namanya waria itu gak pernah yang namanya terjun di dunia ngamen sama dunia di jalanan ya geng berarti pernah ya iya dong pastinya pernah terus kalau mangkal-mangkal gitu pernah gak ngerasa mungkin di di gebukin sama orang ataupun gimana ataupun apa kejadian yang sedihnya apa oh justru saya gebukin orang oh lu gebukin orang jangan salah dulu ceritanya gini geng islaynya ya kan awal mulanya kan aku main sama tamu itu nah dia gak mau bayar duluan ya kan otomatis kan saya gak mau dong islaynya awal mulanya kan islaynya duit dulu baru main ya kan islaynya kalau di jalanan kan kayak gitu apalagi posisi dia lagi mabok segala macem ya kan ya gitu lah yaudah selesai main segala macem penjajah nama saya 150 eh bayar di kasih suman 50 ribu ini gimana gak seksatis saya ya kan terus dihajar dong saya kejar-kejar dia anak motor saya bawa balok oh gitu ya boleh termasuk ini juga ya tegas-tegas juga memang begitu ya ya kalau kita bayar memang harus dihajar juga yaudah dong bukannya baju itu kasar bukannya islay tapi dia yang ngawal jadi buat laki-laki juga pesan dari seluruh waria yang ada di Indonesia jadi tolong hargain seorang waria mau apapun keadaan dia mau dia cantik mau dia jelek mau dia segala apapun tolong hargain dia karena kalian juga toh belum tentu sempurna di mata yang maha kuasa tolong hargain islaynya oh gitu ya betul sekali ya jadi kalau pengalaman sukanya apa sukanya ya biasanya kalau misalnya ada ada pelanggan yang islaynya yang baik hati segala macem ya saya bakal lebih dari bayaran saya 200 jadi 500 gitu kalau dalam mana oh gitu ya terus berarti kalau kalau dipakai itu lewat belakang ya oh enggak juga sayang enggak sama semuanya seorang shimer atau seorang ladyboy ya kan itu enggak seharusnya lewat belakang bisa lewat depan enggak bang enggak bang beser oh bang oh enggak mau beser belakang dong hey itu mah pantura goyang pantura oh itu ya tapi pernah gak sih kamu nemuin tamu yang yang apa gitu yang gimana pernah gak oh kalau misalnya bagian tamu banyak yang mau dari mulai ganteng yang mau misalnya mau mulai kakinya budukan dengan korengan segala macem oh gitu ya berarti kamu pernah ngalaman juga ya ember pastinya lah berbeda macam pengalaman lah kita lah oh terus kak pernah gak kamu misalnya kakakas lagi tapi sekarang apakah pekerjaan kakak sekarang aku pekerjaan aku ya alhamdulillah ya kan hasil apa hasil jalanan misalnya punya usaha salam alhamdulillah ya kakak misalnya kakak buka W.O. juga rias pengantens segala macem berarti kakak ini termasuk orang yang hebat ya maksudnya belajar dari pengalaman ya akhirnya mau berusaha untuk lebih baik gitu ya pasti lah semua orang juga pasti ada ginjang-ginjang berikutnya betul jadi kakak tidak mau kehidupan yang sekarang menjadi seterusnya begitu ya kak ya gak lah gak selamanya kita hidup di jalanan kita harus punya cita-cita dan impian yang harus gimana caranya kalau misalnya orang itu punya apa kita harus bisa lebih yang punya gitu pokoknya kita mau menyomongkan diri kita tapi kita menunjukkan bahwa diri kita itu mampu dari orang itu betul sekali terus impian kakak yang belum kesampaian apakah impiannya sih ya satu ya belum bisa balas apa jasa orang tua gitu aja siapapun ya pasti semuanya juga kalau dibilang impian ya pasti salah satunya ke orang tua ya buahnya kepada diri kita sendiri kalau buat diri kita sendiri masih ya alhamdulillah sih udah kecukupan oh gitu ya terus kak pertanyaan terakhir ya kak kakak nyesel gak dengan kehidupan kakak yang sekarang oh kalau nyesel gak nyesel pasti ada 50-50 ya ada nyeselnya ada tidak nyeselnya kalau nyeselnya istilahnya kenapa sih istilahnya dilihat teman-teman kita yang sukses segala macem yang istilahnya dengan postur tubuh laki-laki yang perfect segala macem kita pasti irilah melihat mereka yang ada yang jadi polisi ada yang jadi tentara atau jadi segala macem tapi yang gak nyeselnya ya bahwa kita punya kalian kita dari kita sendiri belum tentu teman kita itu punya kalian seperti kita betul sekali ya teman-teman ini adalah obrolan yang yang sangat seru sekali ada beberapa kata-kata yang harus kita ambil dari Miss Amoy adalah hidup itu harus lebih baik ya kita tidak mungkin sekarang hidup akan begini aja seperti itu ya itulah mungkin sedikit mengambil kata-kata dari Miss Amoy dan kalau berbicara yang salah ataupun tidak ya mungkin harus dijalani aja ya Miss ya karena kan kita tidak pernah tahu ke depannya mau jadi seperti apa tapi yang jelas jalanin aja seperti air tanpa kita memaksakan seperti itu mungkin ya Miss ya oke Miss terima kasih pokoknya doa saya buat Miss semoga selalu sehat kalaupun BO semoga lancar kalaupun usaha disawarat semoga lancar apapun itu semoga lancar ya dan ingat teman-teman tidak ada orang yang sempurna dan tidak ada orang yang ingin terlahir dengan penuh kekurangan dan saran saya untuk teman-teman adalah mari kita sama-sama untuk saling menghargai siapapun itu dan tidak berkomentar negatif karena sejatinya adalah hidup ingin selalu bahagia tetapi keadaan yang membuat kita tidak bahagia jadi saya Marky Barbara ada Miss Amoy terima kasih untuk semuanya malam-malam hari ini jangan lupa untuk selalu komen like subscribe juga di channel Youtube Marky Barbara terima kasih Miss Amoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye bye